Hai, saya Radenia Trianto Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah game-game pada perangkat GameStick Generasi 2 Video ini berhubungan dengan video saya sebelumnya yang membahas tentang review GameStick Generasi 2 Seperti yang Anda lihat, segel yang menutupi lubang kartu microSD ini sudah saya sobek Jadi kemungkinan tidak ada klaim untuk garansi Akan saya coba keluarkan kartu microSD-nya menggunakan tutup ballpoint ini Seperti yang sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya Saya membeli GameStick Generasi 2 yang memakai kartu microSD berukuran 128GB Ini dia kartu microSD-nya, kapasitasnya adalah 128GB Untuk menambah dan mengurangi game-game yang terdapat dalam kartu microSD card bawaan dari GameStick Generasi 2 Anda membutuhkan perangkat microSD reader yang bisa Anda beli di toko komputer atau di toko smartphone Setelah kartu microSD dimasukkan ke dalam microSD card reader Kemudian masukkanlah ke dalam slot USB pada laptop atau komputer Ditunggu dahulu hingga kartu microSD ini terbaca oleh komputer Saat muncul menu seperti ini, pastikan Anda tidak menekan tombol format disk Pilih tombol cancel, kemudian pilih tombol OK Lantas, pilih lagi tombol cancel Kartu microSD milik GameStick Generasi 2 terbagi dalam 3 partisi Partisi pertama dengan label MLX adalah partisi sistem yang terlihat di dalam Windows Explorer Sedangkan partisi kedua adalah partisi sistem yang sama sekali tidak bisa terbaca di dalam Windows Explorer Sedangkan partisi terakhir dengan label game adalah tempat di mana semua file-file ROM dan file ISO berada Untungnya koleksi game-game yang terdapat dalam kartu microSD card berukuran 128 ini sangat lengkap Misalnya seperti game-game yang terdapat dalam folder N64 Seperti yang Anda lihat, jumlah gamenya sangat banyak Bahkan hampir semua game-game N64 terdapat dalam folder ini Dan semuanya tersedia untuk dimainkan Sedangkan koleksi game-game PSP kebanyakan adalah game kasual yang berukuran kecil Dan hanya sedikit game-game populer yang tersedia di folder ini File-file ISO game PSP yang terdapat di dalam folder ini dikompres dalam format CSO Sehingga memiliki ukuran yang sangat kecil Sama dengan game-game Dreamcast, image file game-gamenya terkompresi dalam format CHD Sehingga ukuran filenya sangat kecil Sedangkan koleksi game-game PlayStation 1 di sini sangat lengkap Sayangnya semua game-game PlayStation yang terdapat dalam folder ini Tidak terdapat musik background dan tidak memiliki movie bawaan dari game Bahkan beberapa efek suara juga hilang Tujuan dihilangkannya movie, musik, dan efek tersebut adalah untuk memperkecil ukuran game dari PlayStation 1 ini Itulah penyebab kenapa game-game PlayStation sebanyak ini bisa muat dalam kartu microSD card berukuran 128GB Dan sangat tidak mungkin jika Anda mengganti semua game-game PlayStation yang terdapat dalam folder ini Dengan file-file room game PlayStation 1 yang memiliki data lengkap berupa musik dan movie bawaan dari gamenya Sekarang akan saya coba untuk membuka game Mega Drive Koleksi game-game Mega Drive di sini cukup lengkap Format game Mega Drive adalah MD Nanti akan saya tunjukkan bagaimana menambah game-game Mega Drive Sekarang akan saya coba melihat berapa kapasitas yang terdapat di kartu microSD berukuran 128GB ini Ternyata sisa kapasitas yang ada adalah 500MB Sehingga saya tidak bisa memasukkan semua game-game PlayStation maupun PSP ke dalam kartu microSD ini Sekarang akan saya coba menambahkan game Mega Drive yang sudah saya taruh di dalam folder ini Ini dia gamenya dengan ekstensi SMD Akan saya coba untuk merubah nama ekstensinya menjadi MD Tekan Yes Kemudian file room game Mega Drive ini akan saya kompres ke dalam format zip Agar compatible dengan game stick generasi 2 Kemudian klik kanan mouse dan pilih cut Gulir ke bawah Buka folder Mega Drive Ini adalah game-game Mega Drive Sebentar Maka saya ubah dulu tampilan file-filenya Kemudian klik kanan mouse dan pilih paste Begitulah cara menambah game Mega Drive Sekarang akan saya buka folder PSP Di dalam folder ini terdapat game-game PSP Jika Anda ingin menambahkan game-game PSP ke dalam folder ini Maka file ISO game PSP tersebut harus dikompres dahulu ke dalam format CSO Ini adalah game-game PSP hasil download yang sudah saya ubah ke dalam format CSO Ini adalah freeware yang dibutuhkan untuk merubah file ISO menjadi format CSO Link download sudah saya sediakan di deskripsi Kembali ke folder yang terdapat file-file game PSP Ini adalah game PSP yang belum saya ubah formatnya Saya buka dahulu Kemudian seret atau drag and drop file ISO PSP ke dalam freeware ini Tunggu hingga proses kompres selesai Setelah itu tekan tombol OK Kemudian pilih file CSO yang sudah dibuat tadi Klik kanan mouse dan pilih copy Setelah itu buka folder PSP yang terdapat dalam kartu microSD Klik kanan mouse Kemudian pilih paste Tunggu hingga proses copy file selesai Karena kapasitas dari microSD card yang tersisa hanya 500MB Maka semua game-game PSP yang sudah saya ubah menjadi format CSO ini tidak bisa saya copy ke dalam kartu microSD Di dalam folder download sudah saya siapkan game PSP Castlevania Dracula Chronicles versi USA Yang akan saya tambahkan ke dalam kartu microSD Untuk mengganti game Castlevania Dracula Chronicles versi teks bahasa Mandarin Format ISO ini harus saya ubah dahulu Menggunakan freeware ini Kemudian seret atau drag and drop file ISO game ini ke software ini Setelah itu tunggu hingga proses kompresi selesai dilakukan Mengingat game PSP format ISO ini memiliki ukuran file yang besar Maka membutuhkan waktu kompresi yang lama Setelah itu buka kembali folder PSP yang terdapat dalam kartu microSD Pilih game Castlevania Tekan tombol kanan mouse Dan pilih rename Arahkan kursor disini Klik kanan mouse Dan pilih copy Kembali ke folder download yang ada di laptop Pilih file CSO Klik kanan mouse Dan pilih rename Arahkan kursor disini Klik kanan mouse Dan pilih paste Yang sudah saya lakukan tadi adalah Meng-copy nama file Agar sama dengan nama file yang terdapat dalam kartu microSD Tujuannya adalah Agar tidak terjadi masalah saat saya mengganti Game PSP versi teks bahasa Mandarin Dengan game PSP versi USA Setelah itu game PSP versi teks bahasa Mandarin ini akan sehapus Permanent Kemudian kembali ke folder download yang terdapat pada laptop Pilih game CSO versi USA tadi Tekan tombol kanan mouse dan pilih copy Kembali ke folder PSP yang terdapat dalam kartu microSD Tekan tombol kanan mouse dan pilih paste Setelah itu tunggu hingga proses copy file selesai Perlu dicatat file iso game PSP yang sudah saya siapkan dalam folder download itu adalah file iso game PSP yang sama yang saya bahas dalam video lama saya berjudul Bermain game PSP pakai ekstrim seru Proses copy selesai Akan saya refresh dulu Begitulah cara menambah game PSP pada microSD untuk perangkat game stick generasi 2 Sekarang akan saya coba menambah file cheat database milik emulator PPSPP yang didukung oleh perangkat game stick generasi 2 Link sudah saya sediakan di deskripsi Ini dia file cheat database Sekarang klik kanan mouse dan pilih copy Kembali ke kartu microSD dan buka folder save state Ini dia foldernya Lantas buka folder PPSPP SDL Buka folder PSP di dalamnya Lalu buka folder cheat Setelah itu tekan tombol kanan mouse dan pilih paste Sebentar akan saya refresh dulu Dan selesai Begitulah cara menambah cheat database untuk PSP ke dalam kartu microSD milik game stick generasi 2 Di dalam folder ini sudah saya sediakan file-file image game PSP1 dalam format bin atau CUE Serta dalam format standar ISO yang sudah saya ubah menjadi format CHD yang didukung oleh perangkat game stick generasi 2 Berbeda dengan file-file image game PSP1 yang terdapat dalam kartu microSD milik game stick generasi 2 yang memiliki ukuran yang sangat kecil File-file image game PSP1 yang saya sediakan dalam folder ini data musik dan data video bawaan game tersedia lengkap Sehingga saat dikompres menjadi format CHD ukuran file image game PSP1 tidak ada yang kurang dari 100MB Untuk mengkompres file-file image game PSP1 dibutuhkan freeware ini Link sudah saya sediakan di deskripsi Ini adalah hasil ekstraknya Kemudian akan saya pilih kedua file ini Klik kanan mouse dan pilih copy Kemudian saya buka folder game Castlevania Symphony of the Night Klik kanan tombol mouse dan pilih paste Kemudian akan saya buka file CUE menggunakan notepad Untuk memeriksa apakah kedua nama file dalam format BIN tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di dalam file CUE Karena jika nama filenya tidak sama dengan yang tertulis dalam file CUE Maka file image game Castlevania ini tidak bisa dikompres ke dalam format CHD Jangan lupa pastikan file CHDMAN di setting berjalan sebagai administrator Untuk mencegah terjadinya force close Setelah itu jalankan file yang memiliki ekstensi BAT ini Tunggu hingga proses kompresi selesai Jika Anda sudah menonton review game stick generasi 2 Anda akan mengetahui kenapa saya ingin mengganti game Castlevania dengan versi full yang memakai bahasa Inggris Sebenarnya game-game PlayStation 1 untuk perangkat game stick generasi 2 sangatlah lengkap Tetapi mengingat keterbatasan kapasitas micro SD Serta banyaknya koleksi game-game 3 dimensi yang terdapat di dalam kategori lainnya Misal seperti N64, Dreamcast, PSP, dan NDS Maka data musik dan data movie bawaan game-game PS1 ini dihilangkan dari image file-file game Sehingga Anda hanya memiliki pilihan terbatas untuk mengganti file-file image game PS1 yang terdapat dalam perangkat game stick generasi 2 Sementara akan saya cek dulu berapa kapasitas kartu micro SD pada saat ini Apakah kapasitasnya cukup untuk menambah game Castlevania ini Ternyata tersisa sekitar 200MB Jadi game Castlevania yang sudah saya kompres menjadi CSO tadi Tidak bisa saya copy ke dalam kartu micro SD card Akan saya coba memasukkan game-game lain yang memiliki ukuran sekitar 200MB yang terdapat di folder ini Ternyata hanya game Duke Nukem ini yang memiliki ukuran file sekitar 200MB Seperti yang Anda lihat di layar, ukuran file game-game PS1 yang saya sediakan di folder ini Rata-rata berukuran di atas 200MB Saya akan coba dulu periksa folder game Menurut saya ini adalah pilihan yang sangat sulit Karena kartu micro SD 1 game stick terbatas kapasitasnya Saya akan coba dulu copy nama file dari game Duke Nukem ini Yang terdapat dalam kartu micro SD berukuran 128GB Yang saat ini hanya tersisa sekitar 200MB saja Sehingga terpaksa saya harus mengisi dengan game-game yang memiliki data lengkap yang sudah saya kompresi dalam format CHD tadi Ini dia file-nya Akan saya ganti nama file-nya agar sesuai dengan nama game yang terdapat dalam kartu micro SD Setelah itu tekan tombol kanan mouse dan pilih copy Saya gulir ke bawah dulu Akan saya buka folder game di dalam kartu micro SD Ini ada folder game PS1 Saya tekan tombol kanan mouse dan pilih paste Lantas saya pilih replace Untuk mengganti file image game Duke Nukem Versi tanpa musik dan tanpa movie bawaan Dengan file image game Duke Nukem yang memiliki data lengkap Untuk game Castlevania Symphony of the Night tadi Tidak bisa saya tambahkan ke dalam kartu micro SD Karena keterbatasan kapasitas yang ada Setelah itu akan saya coba untuk melihat Berapa kapasitas kartu micro SD yang tersisa pada saat ini Seperti yang Anda lihat di layar Kartu micro SD berukuran 128GB Saat ini kapasitasnya hanya tersisa 95MB saja Sekarang akan saya pasang kartu micro SD ini Kedalam perangkat game stick generasi 2 Ini ada tampilan loading dari game stick generasi kedua Sedangkan intro game ini tidak terdapat dalam perangkat game stick Jadi percuma Anda mencarinya di dalam perangkat game stick generasi 2 Seperti ini tampilan dari sistem operasi MWLX Sekarang akan saya coba mencari game yang tadi sudah saya tambahkan Kedalam kartu micro SD card milik game stick generasi 2 Akan saya gulir ke bawah Sayangnya agak lama mencarinya karena di dalam kartu micro SD card ini Terdapat 41.000 games Saya gulir ke bawah agak lebih cepat Oke saya gulir lagi Dan akhirnya ketemu Saya tidak tahu kenapa gambar image tidak bisa ditampilkan Padahal memakai format PNG Tekan tangan tombol start Kemudian tekan tombol select Gulir ke bawah Kemudian tekan menu cheat Setelah itu tekan tombol ini Untuk mengaktifkan cheat pada emulator PPSPP Yang disupport perangkat game stick generasi 2 Kemudian pilih continue Terima kasih telah menonton! Game PSP Game PSP beserta cheatnya bisa bekerja dengan baik Sekarang akan saya coba untuk bermain game yang tadi saya tambahkan Yaitu Mega Drive Saya akan gulir ke bawah untuk mencari game tadi yang sudah saya tambahkan Gulir ke bawah lagi Saya gulir semakin cepat ke bawah Harus agak bersabar karena gamenya banyak sekali Baik, akan saya gulir lagi ke bawah lebih cepat Gulir ke bawah lebih cepat Terus saya gulir ke bawah Masih belum ketemu Akan saya gulir lagi ke bawah lebih cepat Semakin cepat Saking banyak koleksi game-gamenya Jadi agak susah untuk gulir ke bawah Dan akhirnya ketemu Ini dia gamenya Terima kasih telah menonton! Game Mega Drive Game Mega Drive bisa dimainkan dan berjalan dengan baik Sekarang akan saya coba untuk bermain game PlayStation yang tadi saya tambahkan Ini dia kategori game PS1 Sekarang akan saya coba mencari gamenya yang tadi sudah saya tambahkan Yang judulnya adalah Duke Nukem Sementara akan saya gulir ke bawah semakin cepat Ternyata terlewatkan Dan ini dia game yang tadi saya ganti Menjadi game versi full Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan game PS1 bisa berjalan dengan baik Dan tadi movie-nya muncul Tidak seperti game Duke Nukem bawaan dari game stick generasi 2 Yang tidak ada musik dan tidak ada movie Saya akhiri dulu pembahasan kali ini Saya Radena Trianto Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!